Sebenarnya kan kalau SD itu sangat bergantung pada role model ya. Jadi kalau gurunya bisa jadi panutan, jadi model, maskernya bagus, cuci tangannya dilakukan. Sebenarnya pasti anak-anak itu patuh. Nah problemnya kan orang dewasa di sekitar anak pun nggak patuh. Nah kalau tim gugus satga, jadi kalau berbicara satgas covid daerah misalnya ya, ini kan muka sekolah itu seharusnya tidak hanya menjadi urusannya dinas pendidikan. Dinas kesehatan pun harusnya terlibat, tim gugus tugas covid pun seharusnya terlibat. Nah yang banyak terjadi di beberapa daerah misalnya, mengisi aplikasi sekedar mengisi. Jadi tersedia, tidak tersedia, tapi tidak dicek di lapangan. Ya ketersedianya seperti apa. Karena kami pernah datang, mask levelnya ada tapi air nggak ngalir. Ternyata memang wilayah itu kekurangan air gitu. Maksudnya kondisinya memang kan kemarau ya, panas gitu. Dan mereka kekeringan gitu. Nah ini kan hal-hal yang sebenarnya yang tahu cuma daerah. Nah harusnya tim gugus tugas covid ini juga aktif mendorong perlindungan anak-anak gitu. Nah kami nggak, kayak misalnya ke sekolah ya mas, kenapa kami ribut sama cuci tangan? Bahkan kami menyarankan setiap satu jam itu ada bel cuci tangan. Lagu padi yang ingat-ingat pesan ibu itu diputar aja gitu, itu tanda cuci tangan. Kenapa? Karena kan di sekolah banyak benda yang dipegang bareng-bareng ya. Misalnya handle pintu. Berapa aja anak yang buka itu handle pintu? Kedua misalnya naik tangga. Kalau sekolahnya itu tingkat. Kan naik tangga pegangan ya. Nah berapa yang megang? Nah maksud kami karena terlalu banyak benda yang dipegang bersama-sama, maka harus rajin cuci tangan. Nah kesadaran-kesadaran 3M ini loh ya, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Nah itu gimana tim gugus tugas covid daerah itu meminta kan harusnya ada lima siap ya. Siap daerahnya, siap sekolahnya, siap gurunya, siap orang tuanya, siap anaknya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. sub indo by broth3rmax